Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan cara install Mentop 6.1 Factor Edition dan cara memasukkan SEC profile dan driver untuk printer Epson L1800 atau Riket Alpha Gen 1, Gen 2, Gen 3. Pertama kita ekstrak dulu, jadi ini nanti saya kirimkan link downloadnya, teman-teman saya download. Saya ekstrak ke Mentop, nah ini yang tadi sudah di ekstrak, kemudian yang driver juga saya ekstrak, ini driver dan ICC profile, Factor. Oke, saya masuk ke folder, nah ini setup. Run as administrator, install ke C-MainTop, oke. Oke, restart komputernya. Baik, sudah selesai install, sekarang kita tancapkan dongle USB-nya, ini dongle USB Mentop. Saya tancapkan. Oke, kemudian kita jalankan software Mentop-nya. Oke, Mentop DTP 6.1. Saya ambil posisi dulu. Baik, yang pertama kita lakukan adalah install driver printer-nya dulu. Saya klik file, printer setup. Kemudian klik install, kemudian klik custom. Desktop, terus Mentop Factor L1800 Revisi 2. Nah, ini Factor 18, yaitu driver Mentop untuk printer Epson L1800 atau Riket Alpha. Open. Nah, di sini keluar namanya Riket Alpha L1800. Saya klik set as default printer. Kemudian kita klik properties. Size-nya, untuk resolusinya, ada banyak pilihan. Tapi saya set ke yang paling optimal, yaitu 1440. Kita pilih yang MC 2-1. Untuk size-nya auto, print port-nya kita arahkan ke printer Epson L1800 kita. Kalau punya saya aktif ini yang copy 3. Kemudian screen time-nya, kita pilih event screen dulu. Screen color, kemudian saya klik adjust. Nah, di sini ICC profile-nya sudah dibuatkan, jadi tidak usah dirubah-rubah. Kemudian di sini ada pilihan density. Kemudian ada pilihan max ink. Nah, biasanya hasil ICC profile itu warnanya agak netral. Kadang kita mau warnanya itu lebih pekat sedikit dari warna yang aslinya. Nah, biasanya saya naikkan ke 5%. Saya set ke 35. Kalau teman-teman misalnya merasa masih kurang pekat, boleh dinaikkan lagi ke misalnya ke 40%. Oke, saya klik OK. Nah, selain dua pilihan tadi juga ada pilihan namanya intensity. Jadi, intensity itu semakin geser ke kiri, dia akan makin pekat tapi makin gelap. Semakin ke kanan akan makin terang tapi agak pucat. Nah, kita biarkan default aja. Kemudian kita klik ke white ink setting. Nah, untuk white and color relation, ada beberapa pilihan. Ada yang base white, berarti tinta putih dulu baru warna. Ada white only, ada base color. Kalau detail itu base color, warna dulu baru putih. Kemudian yang lainnya dibiarkan aja. Kemudian biasanya kalau baru install itu color channelnya cuma satu. Nah, Epson L1800 itu kan tinta putihnya ada dua channel, yaitu LC dan LM. Jadi, kita harus bikin dua channel. Saya klik channel number-nya, naikkan ke dua channel. Untuk white mode-nya, kalau full berarti dia akan ngeblok kotak semuanya. Terus, kalau kita bisa bikin pakai spot color supaya lebih bagus. Nah, ini saya pilih spot color untuk white mode-nya. Untuk spot color nanti kita bikin di Photoshop. Terus, untuk white density-nya bisa sampai 100%. Cuma, biasanya 50% sudah pekat. Karena ini kan kita aktifkan dua channel masing-masing 50%. Oke, kita klik oke. Terus, klik oke. Tadi sudah set as default ya. Terus, klik oke. Nah, sekarang kita tinggal buka desainnya. Baik, saya sudah buka satu desain di Photoshop. Ini aslinya file PNG. Warnanya RGB. Saya buat ke mode CMBK. Oke. Nah, kemudian Kita pilih di icon kecil ini, yang sebelah kanan. Layernya. Saya klik kanan icon kecilnya. Terus, pilih select pixel. Untuk Select semua pinggirannya. Kemudian, kemudian kadang tinta putih kita mau dimasukkan sedikit. Supaya tidak terlalu ngintip tinta putihnya. Kita pilih select, modify, contract. Saya coba contract dua piksel. Ini harus dicentang, apply effect at canvas bounce. Supaya dia aktif. Kita klik oke. Nah, tinta putih akan masuk sedikit. Kemudian kita klik ke channel yang di sebelah kanan. Klik channel. Kemudian di menu sebelah kanan. Kita klik kiri. Pilih new spot channel. Kasih nama W1. Solidity 100. Oke. Nah, ini yang kita perlu dua channel. Jadi, saya klik kanan. Duplikat channel. Saya kasih nama W2. W2. Oke. Nah, udah. Saya tinggal save as. Kasih nama The Mesh. W1. W2. Spot color dicentang. Layer dicentang. SEC profile tidak usah dicentang. Saya klik save. Centang save image pyramid. Yang transparasinya kalau saya centang. Oke. Oke, proses save. Nah, jadi itu cara bikin spot color untuk tinta putihnya. Oke, udah selesai save. Sekarang kita buka di software Mentopnya. Nah, ini di software Mentopnya. file. Import picture. W1, W2. Open. Nah, itu paper-nya. Dia bisa adjust manual. Bisa kita off. Nanti kita adjust manual paper-nya. Atau mau ikutin gambar juga bisa. Misalnya saya sekarang pilih adjust to picture size dulu. Oke. Maka ukuran paper-nya akan ikut ke ukuran design. Nah, misalnya paper-nya mau saya besarkan sedikit. Supaya tidak terlalu mepet. Nah, di sini ini untuk paper size. Size-nya saya naikkan ke 280. Oke. Nah, setelah itu untuk panjangnya. Di beberapa printer yang pakai modul itu kadang kalau mepet. Selesai print dia akan dimuntahkan terlalu cepat. Kadang bikin error. Jadi, biasanya saya lebihkan sekitar 10 cm ke bawah. Supaya nanti dimuntahkannya lebih pelan. Nah, ini saya tambahkan 10 cm berarti jadi 500 mili. 500 mili. Oke. Jadi, ada lebihnya sekitar 10 cm lebih. Jadi, misalnya kita sudah susun design 2 meter. Nah, 2 meter. Terus nanti ini dilebihkan sekitar 10 cm. Untuk beberapa printer tentu tuh. Kalau printernya dipepetin pas selesai dengan error berarti tidak usah dilebihkan. Nah, ini kan posisinya belum center ya. Saya klik ke icon ini. Show alignment and distributing panel. Nah, ini yang atas ini horizontal center. Nah, dia untuk center kiri kanan. Middle center. Oke. Sekarang kita bisa mulai cetak. Saya klik ke icon printer. Print. Nah, tadi kan kita sudah setting yang defaultnya ya. Jadi, tidak usah di setting lagi. Kemudian, karena ini desainnya belum saya mirror. Saya centang di sini mirror. Centang mirror. Kemudian, orientation. Vertical. Oke, kita tinggal klik print. Saya nyalakan printer ya. Oke, printer sudah nyala. Sudah standby. Saya klik OK. Nah, ini printer ya. Langsung mulai cetak. Ini saya pakai RK Alpha GM3. Ini kita mulai cetak di jam 17.54. 17.54. 17.54. Nanti kita lihat waktu yang diperlukan untuk cetak berapa lama. Jadi, keunggulan main top ini dengan settingan 1440 itu, speed cetaknya dua kali lebih cepat dibanding aklorib yang settingan 1440. Dan yang penting juga, keluar tintanya bisa sama pekatnya dengan settingan 1440 x 1440. Malah lebih pekat. Karena ini kita cuma pakai putihnya tadi, masing-masing channel 50%. Terus, yang bagusnya itu jarak antara print head dengan pad film itu cukup jauh. Seperti settingan normal. Misalnya, kalau di aklorib kan, kalau kita mau cepat dan tebal, kita harus settingan ribus atau R290. Itu jarak print head ke pad film itu sangat dekat. Jadi, kadang resiko kegesek. Nah, dengan main top, kita mau kejar speed segitu dengan hasil tebal. Maka pakai main top lebih enak karena jarak head ke pad film lebih jauh. Seperti settingan normal L1800. Nah, untuk full A3 begini, kalau kita settingan normal di aklorib itu sekitar 25 menitan. Maka di main top sekitar 15 menit. Jadi, lebih cepat. Hasil juga pekat. Kita sih lihat, tidak putih ya pekat. Oke, sambil nunggu saya pause dulu. Oke, sudah mau selesai. Nah, jadi, begitu selesai. Kalau kita sudah lebihkan 10 cm, itu printernya kembali normal. Tidak error. Nah, nanti kan tinggal kita mundurkan. Tinggal kita potong. Kita lihat hasilnya. Bisa lihat hijaunya ngejreng warnanya. Orangnya juga ngejreng, bagus. Saya dekatkan. Detailnya oke, bagus. Tadi kita kontraknya juga kontrak 2px cukup lumayan ya. Kontrak 2px kita bedai dekat juga putihnya tidak terungin tip. Nah, untuk detail cetakannya juga dengan kecepatan segitu cukup solid hasilnya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.